Intro Halo Tribuners, saya Anas, reporter Tribun Jateng Saat ini saya sedang berada di Museum Ronglu Warsito Tepatnya di Jalan Abdurrahman Saleh Dekat dengan Bundaran Kali Banteng Jadi kira-kira apa saja sih yang ada di Museum Ronglu Warsito Kita sama-sama lihat ya Intro 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 Jadi kalau sejarah awal, Museum Jawa Tengah Rambu Warsito ini adalah salah satu dari 34 museum-museum konvensi di Indonesia. Jadi pada waktu itu, tahun 70-an, itu ada namanya proyek pelita, pembangunan lima tahun. Jadi awalnya diperlakukan Museum Jawa Tengah Rambu Warsito dibangun, salah satunya Jawa Tengah. Prosesnya tidak selangsung berdiri, tetapi bertahap. Pertama adalah pembangunan gedungnya dulu, kemudian sambil mengumpulkan benda-benda koleksi. Terima kasih telah menonton! Jadi dinamakan Museum Jawa Tengah Rambu Warsito adalah museum milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dan benda-benda itu juga berasal dari 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Nah dulu, awal-mula, museum ini ada di pengawasannya pusat. Ketika tahun 2002 adanya otonomi daerah, museum Jawa Tengah Rambu Warsito dikembalikan kepada Provinsi Jawa Tengah. Jadi sejak itu, 2002 museum menjadi kemenangannya pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dan di tahun 2008, museum tadinya ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian ikut ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kemudian di tahun 2017, museum kembali lagi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti itu ya? Seperti itu. Ya udah Bu, kira-kira untuk agenda tahunan atau agenda yang sering rutin di museum Jawa Tengah Rambu Warsito sendiri itu apa saja sih Bu? Ya, kalau namanya museum pasti yang namanya kegiatan utamanya adalah pameran ya. Selain kita punya ruang pameran tetap setiap hari masyarakat berkunjung, kita juga punya agenda atau event-event tahunan yaitu pameran bersama seluruh provinsi, nanti keliling satu tahun ada dua kali, itu muter seluruh provinsi. Setiap bulan apa itu Bu? Diperkirakan Oktoberan, ya. Jadi kita ada pameran yang sudah wajib diikuti oleh museum-musem provinsi. Kemudian ada partisipasi namanya, jadi kayak museum Jawa Tengah ketika di Jakarta ada event Taman Mini Indonesia Indah Ulang Tahun, kita ada di sana. Kemudian ada juga namanya pameran partisipasi provinsi-provinsi. Biasanya per zona, seperti Sumatera, Sekalimantan, Sebali, dan Lombok, kita juga partisipasi di sana. Itu sudah menjadi rutin, karena apa? Karena tadi ketika kita dikembalikan ke provinsi masing-masing, otomatis kan garis kebersamaan kita di pusat berkurang. Nah, kita buatlah satu wadah untuk saling bertemu, yaitu pameran-pameran tadi. Partisipasi tadi itu bulan apa? Yang dekat April, itu sudah agenda kita selalu ikut ya, karena lokal PMI. Dan itu bertema, bergantung dia nanti temanya. Terima kasih ya, Bu. Tribuner, inilah beberapa koleksi yang ada di Museum Ronggawarsito, Jawa Tengah. Tepatnya di Jalan Abdurrahman Saleh, dekat dengan Bundaran Kalibanteng. Jadi, silakan Anda bersama keluarga, teman, sahabat datang dan berwisata di Museum Ronggawarsito ini ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.